Kedekatan antara Feral Bramasta dan Natasha Wilona terus-terusan menjadi sorotan publik. Pasangan yang sempat putus pada 2019 lalu itu dikabarkan kembali berpacaran bahkan sekarang ini, beredar isu bahwa Feral Bramasta akan melamar Natasha Wilona. Makin serius, Feral Bramasta bakal lamar Natasha Wilona di luar negeri? Hal ini diungkap oleh Austin Alexander dan Athala adik Feral dalam video Youtube Opera Entertainment bersama Lucinta Luna. Awalnya, Austin menuturkan bahwa Feral berkeinginan punya anak dalam waktu dekat saat melihat ameena anak Aurel dan Atta Halilintar. Jadi ceritanya Feral Bramasta mau punya anak cepat-cepat. Soalnya pas ngelihat Bang Atta punya anak sama Aurel, dia mau. Aduh lucu banget, cari, calon, dulu deh, ujar Austin Alexander di Youtube Opera Entertainment. Kemudian Lucinta penasaran, apakah sosok wanita yang kini tengah dekat dengan Feral adalah Natasha Wilona atau bukan? Tapi beneran sama Natasha Wilona? Tanya Lucinta Luna selaku host. Austin mendengar pernyataan tersebut langsung kaget dan membocorkan beberapa fakta mengejutkan. Hubungan antara Natasha Wilona dan Feral Bramasta memang dianggap mengemaskan oleh banyak netizen. Banyak orang yang merasa keduanya sangat pas menjalani hubungan asmara. Namun, pada kenyataannya tidak demikian bagi Wilona dan Feral yang menjalani. Menjadi bintang tamu di kanal Youtube TS Media, Natasha Wilona pun belak-belakan mengenai putus nyambung hubungan asmaranya dengan Feral Bramasta. Wilona mengaku ketika awal berpacaran dengan Feral, usianya masih belasan tahun. Saat itu, dia sedang merasa buci-bucinya terhadap Feral. Kan waktu awal aku juga masih belasan tahun, yang terakhir sudah 20-an tahun, kata Natasha Wilona, belum lama ini.